Assalamu'alaikum, halo Sobat M18 Project semua dimana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Dua konglomerat Indonesia, yaitu Jarum Group dan Wings Group memastikan akan terlibat dalam pembangunan kebun raya, atau Botanical Garden di IKN, Ibu Kota Nusantara. Lantas, seperti apakah profil kebun raya tersebut, inilah ulasannya. Namun sebelum berlanjut, bagi yang belum mohon jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, biar kita semua tetap semangat selalu. Jika sudah subscribe mari kita lanjut, terima kasih. Mengutip dari bisnis, Corporate Communication Manager Jarum, Budi Darmawan, menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya hanya berkomitmen untuk melakukan pengembangan ruang publik non-profit yakni Botanical Garden. Senada dengan itu, Head of Corporate Communication dan CSR Wings Group Indonesia Sheila Kansil, menuturkan bahwa tidak tercantumnya nama Wings Group dalam daftar keanggotaan konsorsium Nusantara. Lantaran pihaknya hanya berkomitmen untuk membangun kebun raya atau Botanical Garden, yang sifatnya non-profit. Kendati demikian, Sheila memastikan pihaknya tetap merupakan bagian dari konsorsium Nusantara. Kami sampaikan bahwa Wings Group tetap ikut serta di dalam konsorsium Nusantara IKN yang bersifat non-komersial. Salah satu contohnya adalah pembangunan Botanical Garden, tuturnya. Seperti diketahui, Botanical Garden merupakan proyek dari OIKN atau Otorita Ibu Kota Nusantara, berupa pembangunan kebun raya, jalur hijau, hingga taman safari di kawasan IKN. Kepala OIKN Bambang Susantono, mengatakan mereka berencana membuat kebun raya di IKN atau Botanical Garden. Kemudian jalur hijau atau taman publik, dia berharap investasi untuk pembuatannya dari swasta. Pembangunan Botanical Garden rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare, yang ada di kawasan Istana Presiden, Ibu Kota Negara Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur. Luas kawasan Istana Presiden di IKN mencapai 50 hektare, sehingga jika ditambah dengan Botanical Garden 50 hektare totalnya mencapai 100 hektare. Jika kebun raya ini terrealisasi, maka Indonesia akan memiliki 5 kebun raya. Sebelumnya sudah ada 4 kebun raya di Indonesia, yaitu, Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, dan Kebun Raya Bali.